Oke teman-teman, hari ini saya akan berbatu gintung ya. Ini tempat dulu saya masih kecil di sini. Semoga teman-teman yang mengenal saya, ya kita bisa menjalani silaturahmi. Oke teman-teman, nanti akan saya naik ke atas. Kita nge-flok di sini. Semoga ini menjadikan semacam pengetahuan dan hiburan buat teman-teman. Terima kasih. Oke, dibaca saja. Blah-blah-blah-blah, kedalaman 5 meter. Oke teman-teman, kita akan menuju ke atas. Tereh. Halo. Oke. Nah ini pintu airnya teman-teman. Ada pemancing liar, teman-teman. Oke, kita lihat pintu airnya. Ini pintu air yang sudah terintegrasi ya. Dikelola dengan sangat baik. Luar biasa. Sangat indah sekali. Pemandangan di sini. Oke, kita terus akan naik tangga ini. Mungkin lebih dari antara seratus tangga. Dan kita live terus berjalan. Oke, teman-teman. Ini sepertinya pintu air ini tidak mengalirkan airnya. Karena kemungkinan curah hujan di daerah sini tidak begitu banyak. Ini sebenarnya milik masyarakat seluruhnya ya. Yang mau menikmati alam di sini. Oke, teman-teman. Ini sangat curam sekali. Oke. Ini sangat indah sekali. Oke. Kita lihat ke jembatannya. Oke, teman-teman. Akan kita lanjut ke sini ya, teman-teman. Nah, ini benar-benar milik masyarakat se-Indonesia. Seperti ini. Karena ini milik pemerintah. Wah, sudah lamanya kurang lebih sekitar 50 meter ke bawah. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman nikmati saja vlog saya kali ini. Dan teman-teman juga silahkan share, komen, dan like. Oke, kita lanjut jalan-jalan di sini ada tukang es. Ada beberapa teman-teman. Ada beberapa teman-teman. Saya mungkin cukup sekian di sini, tidak banyak yang saya bisa ambil karena setu ini cukup puas. Di sana ada pendayung yang sedang mencari ikan. Kita zoom. Oke, ini jauhnya kita kira 2 kilometer. Oke, ini jalan-jalan di sini ada beberapa teman-teman yang sedang mencari ikan-teman. Saya mau bertanya, Pak. Iya, Pak. Gak apa-apa kan, Pak? Gak apa-apa. Ya, mudah-mudahan Bapak tidak marah. Enggak. Ya, marah itu karena dosa ya, Pak, ya? Dosa-dosa. Apalah marah ya, Pak. Pak, Bapak kira-kira melihat setu ini bagaimana, Pak? Menurut Bapak keindahan alamnya? Bagus keindahan alamnya, cuman sempat jebol tahun 2000. Oh iya, iya, iya. Memakan korban. Oke, oke. Bapak penduduk sini, Pak. Iya, masa sekarang pindah ke Parung. Oh iya, iya. Karena waktu itu jebol, mungkin rumah Bapak terendam, akhirnya Bapak pindah ke Parung, ya Pak. Pindah ke Parung. Bapak ingat peristiwa itu, Pak? Kejadiannya malam Jumaat. Trauma, Pak, ya? Trauma. Serem, ya Pak, ya? Serem. Kayak mau... Luar biasa, Pak. Kiamat. Kiamat gitu, kira-kira saya. Subhanallah. Tanda-tanda kiamat. Gak tanya air. Allah, 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 Allah. Ya, Pak. Semoga ini jangan terjadi lagi, ya Pak. Jangan. Ini bendungannya cukup kokoh, Pak. Jadi, kalau penuh ada perbuangan. Oh, iya. Saya rasa nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan, Pak. Kalau dulu kan bangunan masih zaman ganda, Pak. Namanya tanah itu terkikis, kepiting, atau ikan tajam, ya? Siap, ya. Iya, iya, iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bincang-bincang sesaatnya, Pak, ya? Iya, sama-sama. Bapak penduduk sini, ya, Pak, ya? Iya, sama-sama. Terima kasih sekilas sudah tahu sejarah tentang setu ini, ya? Iya. Ya, mudah-mudahan tidak terlalang lagi. Betul, Pak. Oke. Yang banyak menelan korban, hampir ratusan nyawa, ya, Pak. Iya, lebih. Seratus lebih, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saya akan melanjutkan vlog saya. Mudah-mudahan ini untuk pengetahuan teman-teman juga, untuk pengetahuan sahabat, dan juga untuk menghibur, subscribe-subscribe saya, ya, Pak, ya? Iya, sama-sama, Pak. Ya, makasih. Makasih sama-sama. Oke, Pak. Mari, mari, Pak. Ya, namanya siapa, Pak? Weified-kampung ya. Ya, baik-baik. Ya, baik-baik. Ya, baik-baik. Baik-baik. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terlihat beberapa orang mancing ada 4 orang di bawah pintu air oke saya akan mencoba spot mancing di sini tunggu saja saya dan mudah-mudahan saya mendapatkan ikan yang banyak kita lihat dari bawah ya teman-temannya selamat menikmati youtuber selamat menikmati